Intro Pemirsa seolah sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat bila idul fitri tiba Segala perlengkapan sholat diusahakan serba baru termasuk kopiah Hal itu membawa keberkatan sendiri bagi pedagang di kawasan Pasar Sudimampir Banjarmasin Kopiah menjadi peralatan sholat yang tak ketinggalan diincar masyarakat saat Ramadan terlebih jelang idul fitri Penagang di kawasan Pasar Sudimampir pun turut kebanjiran rejeki Omsetnya meningkat beberapa kali lipat dibanding waktu sebelumnya Dari puluhan motif dan model yang tersedia Rupanya jenis kopiah Malaysia, kopiah haji model Madinah hingga Taliban menjadi tren pada tahun ini Kopiah Malaysia sendiri dibanderol dengan harga Rp110.000 hingga Rp250.000 Sedangkan yang lebih ekonomis ada di model Taliban yang berkisar Rp35.000 Ada pun produk kopiah yang dijual kebanyakan olahan UMKM lokal Di sini kebanyakan produknya itu berasal dari produk alsel Oh produk alsel Jadi kita gak semuanya impor Jadi kita juga mendukung UMKM sini Kita varian harganya dari harga Rp35.000 sampai harga Rp285.000 Kalau yang lagi ngetrend itu berapa nih? Yang di tangan lu? Kayak kopiah Malaysia Itu ada yang originalnya kami harganya dari harga Rp110.000 sampai Rp250.000 Kalau kayak ini Pak, kalau untuk kopiah Taliban ini termasuk harga yang terjangkau juga Mulai dari Rp35.000 Bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk membeli? Tentu sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing Erwin Yudanwari, BajarTV Terima kasih telah menonton!